Perasaan bahagia kini tengah menyelimuti pasangan Andi Soraya dan sang suami Ali. Pasalnya, pada tanggal 25 Januari kemarin, Andi baru saja melahirkan seorang anak perempuan dengan proses persalinan sesar. Maka seperti inilah cerita perjuangan Andi Soraya ketika melahirkan anaknya di usia 41 tahun. Kalau aku suruh milih, aku milih pengennya sih normal ya. Tapi saat itu kondisinya tidak memungkinkan anak yang aku kandung saat itu sampai detik terakhir mau 38 minggu masih sungsang. Dokter bilang yaudah lebih baik kita tentukan tanggalnya, jangan tunggu terlalu lama, takut nanti gak baik juga kondisinya, tidak baik untuk ibu dan adik bayinya. Jadi yaudah tanggal 25 Januari itu ditentukan tanggal sesarnya, keluar, sehat, Alhamdulillah. Lalu, nama apa yang disematkan Andi untuk anak bungsunya, serta apa arti dari nama tersebut? Andi, Kylie, Zivana, Ali. Artinya kalau Kylie itu sebetulnya ada dua arti. Arti harfiahnya Kylie itu mahkota. Tapi kalau misalnya saya, Kylie itu gabungan nama antara saya dan bapaknya, kesayangan ayah dan Ali. Sebetulnya itu. Kylie, kesayangan ayah dan Ali. Zivana itu cahaya, jadi mahkota yang bercahaya. Semoga dapat menyinari dan menjadi cahaya dari keluarga kita. Mengingat jarak kelahiran anak kedua dengan anak ketiganya terbilang jauh, yaitu 15 tahun. Lalu apakah Andi mengalami kesulitan ketika harus kembali merawat bayi? Kalau untuk pemberian asih ya, karena kan saya udah bilang, zaman kan udah berubah ya, semakin canggih. Aku nggak bisa dengan pengetahuanku di masa-masa lalu, gitu. Karena kan sekarang kan udah semakin lebih hebat lagi, lebih ilmu pengetahuan harus lebih kita pelajari lagi, gitu. Jadi ya, aku menganggap diriku masih nol. Paling tidak, kaget-kaget tengah malamnya tuh udah balik lagi. Aduh, masih kurang tidur lagi. Karena nih anak kadang-kadang harus kena pelukan ibunya dulu, baru bisa tidur.